Episode 521 Lembah Gunung. Namun, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan token yang saya lihat. Apa sebenarnya tanda itu yang menyebabkan ekspresi orang-orang seperti Yang Maha Melihat dan Ling Tianhou berubah? Ah, planet Tianyun memiliki terlalu banyak rahasia, dan aku bahkan tidak bisa menebaknya tanpa sepengetahuan apapun. Wang Lin mengeluarkan Amenghela nafas dan tetap diam. Lupakan. Saya hanya dapat melakukan hal ini selangkah demi selangkah. Ah, mereka tidak bisa terburu-buru. Sekarang tubuh aslinya tersembunyi dengan baik di planet terpencil itu, ia tidak akan terlihat. Juga, di makam Suzaku, Tuosen hanya mengunci diriku dan belum mengetahui tubuh asliku. Saya harus menghabiskan 500 tahun ke depan untuk menjadikannya lebih kuat untuk mempersiapkan masa depan. Wang Lin menjernihkan pikirannya. Saat dia berpikir, dia tanpa sadar telah terbang sejauh beberapa kilometer. Dia menyebarkan akal ilahi dan masih tidak menemukan apapun. Gurun ini terlalu sepi. Di dalam jangkauan akal ilahi Wang Lin, selain dirinya sendiri, tidak ada kehidupan sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terus terbang. Waktu perlahan berlalu. Sepuluh hari kemudian, ketika Wang Lin terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat kekejauhan dengan mata seperti kilat. Dia mengambil satu langkah dan seluruh tubuhnya bergerak seperti meteor dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya menuju ke arah itu. Ada hutan lebat di luar gurun. Saat ini, ada seseorang tergeletak di tanah di dalam hutan. Orang ini tidak mengenakan pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya, dan bagian yang tidak tertutup itu diolesi cairan berwarna hijau. Dia berbaring di sana tanpa bergerak. Bahkan nafasnya sangat lemah hingga terkadang seperti berhenti. Tak lama kemudian, dia begitu diam hingga sepertinya dia menghilang sama sekali. Hampir mustahil bagi orang normal untuk memperhatikannya. Tidak butuh waktu lama sebelum suara lari terdengar dari dalam hutan. Segera, seekor binatang seukuran anak sapi dengan mulut yang ganas keluar. Binatang buas ini mirip seperti babi hutan, tetapi ia memiliki keganasan yang menunjukkan bahayanya. Tidak ada sedikitpun energi spiritual di dalam binatang ini. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia melompat keluar dari hutan. Namun, pada saat ia menyerang, orang yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat keluar juga, dan entah bagaimana dia memiliki tombak hitam di tangannya sekarang. Orang ini sangat cepat. Tepat pada saat binatang buas itu menyerang, tombak sudah menusuk ke arahnya. Binatang itu tidak mengira ada orang di sana, tetapi bukannya terkejut, ia malah marah dan menyerang ke arah tombak. Dengan serangkaian suara berderak, tombak itu hancur. Pria dengan cairan hijau yang dioleskan di tubuhnya memutar tubuhnya di udara dan meraih bilah di ujung tombak. Tanpa ragu-ragu, dia menaiki punggung binatang itu. Kemudian dia meraih bulu binatang itu dan menusuk langsung ke leher binatang itu. Binatang itu merasakan sakit yang menusuk, lalu mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan mulai merontah. Ia mulai menyerang secara acak sambil membawa orang itu di punggungnya. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap orang dan binatang di bawahnya dengan tatapan misterius. Manusia dan binatang ini adalah makhluk hidup pertama yang dia temui dalam 10 hari. Mata binatang itu merah dan mengeluarkan serangkaian raungan, tapi orang di punggungnya masih memiliki tatapan tenang. Tangan kirinya memegang erat bulu binatang itu dan dia menempel di dekat tubuh binatang itu untuk menjaga keseimbangan agar tetap berada di punggung binatang itu. Tangan kanannya memegang pisau itu sekuat gunung untuk memastikan pisau itu tetap berada di leher binatang itu. Tak lama kemudian, mata binatang itu perlahan meredup dan darah yang keluar dari lehernya tidak lagi merah melainkan mengeluarkan cahaya seperti hantu. Akhirnya, binatang itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Orang di atas binatang itu menghela nafas lega dan mengeluarkan pisaunya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan menatap langit di belakangnya dengan tatapan bingung. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat orang itu. Dia sangat terkejut karena meskipun orang ini tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya, dia memiliki semangat yang cukup luar biasa sehingga hampir dapat menyadari bahwa ada seseorang di sekitarnya. Sambil berpikir, Wang Lin perlahan muncul di udara sambil menatap orang itu dengan tatapan dingin. Orang yang diolesi cairan hijau terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Sedetik kemudian, dia melompat ke depan binatang itu dan mengangkat pisaunya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, binatang itu milikku. Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, aku di sini bukan untuk mencuri darimu. Orang itu menatap Wang Lin sebentar dan mengangguk tak lama kemudian. Dia kemudian perlahan berlutut, meraih binatang itu dengan susah payah, dan menyeretnya ke dalam hutan. Saat dia menyeret binatang itu, dia menatap Wang Lin dengan kewaspadaannya. Wang Lin tidak bergerak bahkan setelah orang ini pindah jauh. Di mata Wang Lin, orang ini sangat menarik. Orang yang diolesi cairan hijau menyeret binatang itu sangat jauh. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mengikuti, dia menghela nafas lega dan terus menyeret bulu binatang itu. Dia berkeliaran sepanjang hari, dan baru setelah matahari terbenam dia menyeret binatang itu ke lembah tersembunyi. Saat dia memasuki lembah, riak samar muncul. Namun riak ini sangat samar dan cepat menghilang, sehingga tidak mudah dikenali. Saat dia memasuki lembah, tubuh Wang Lin keluar dari kehampaan. Matanya berbinar dan menampakkan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Seseorang menghabiskan banyak usaha untuk menempatkan formasi raksasa di sini. Ia dapat menyembunyikan keberadaan semua makhluk hidup, jadi kecuali seseorang berada di dekatnya, hampir mustahil untuk menyadari keberadaan tempat ini. Melihat tanda-tanda formasinya, ia sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cara penempatan formasi berbeda dengan metode aliansi kultifasi, jadi ini seharusnya dilakukan oleh para kultifator kuno. Mata Wang Lin seperti obor. Dia tidak terburu-buru memasuki lembah, jadi dia memeriksa lembah dari luar sebelum sampai pada kesimpulan ini. Tempat ini menarik. Laut roh iblis timur ini jelas berbeda dari tempat lain yang pernah saya kunjungi untuk berburu harta karun. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat lembah yang dilindungi oleh formasi. Setelah mengamati beberapa saat, dia menunjuk ke udara. Sinar energi spiritual dengan cepat terbang keluar dari jarinya dan menuju ke lembah. Namun, pada saat pancaran energi spiritual memasuki lembah, formasi yang mengelilingi lembah mulai bergemuruh. Gas hijau keluar dari formasi dan dengan cepat melahap energi spiritual yang dikeluarkan Wang Lin. Tak lama kemudian, banyak suara tiba-tiba terdengar dari dalam lembah. Mata Wang Lin berbinar. Dia mundur beberapa langkah dan kemudian tubuhnya menghilang. Kilatan cahaya terang datang dari dalam lembah, dan tiga orang keluar. Ketiga orang ini semuanya bertelanjang dada dan ada cairan hijau yang dioleskan ke seluruh tubuh mereka. Mereka memegang senjata berkarat di tangan mereka, dan setelah keluar dari lembah, mereka semua sangat berhati-hati. Tak lama setelah itu, mereka bertiga terlihat kebingungan. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali ke lembah. Saat mereka menghilang ke dalam lembah, tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan segera mengikuti mereka. Namun, ketika dia menyentuh formasi tersebut, formasi itu aktif kembali dan memancarkan lampu hijau. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti wilayah tersebut. Wang Lin mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Setelah dia mundur, lampu hijau menghilang dari formasi. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tujuan dari formasi ini adalah untuk melindungi segala sesuatu di dalam lembah dan tidak membiarkan orang lain masuk. Begitu seseorang mencoba menerobos, formasi akan mengaktifkan semua kekuatannya untuk membunuh penyerang. Formasi ini sangat cerdik. Setelah mempelajarinya sebentar, Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Tatapannya menjadi gelap saat dia duduk dalam posisi lotus di luar formasi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tak lama setelah dia menampakkan dirinya, dia menarik perhatian orang-orang di dalam lembah. Ada kilatan cahaya dan kemudian empat orang keluar. Di antara empat orang, tiga di antaranya adalah tiga orang sebelumnya, dan orang keempat dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang lengan tiang hitam yang memancarkan cahaya seperti hantu. Saat dia berjalan keluar, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melemparkan tiang ke arah Wang Lin. Lalu dia tersenyum kejam dan menyerang Wang Lin. Tiga orang di belakangnya juga mengaum dan menyerang Wang Lin dengan senjata berkarat mereka. Mata Wang Lin tenang. Dengan satu tatapan, lengan tiang yang terbang ke arahnya segera roboh. Orang dengan senyuman kejam itu terkejut. Dia menatap lengan tiang yang patah dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa berkata apa-apa. Tiga orang di belakangnya juga berhenti. Wang Lin tidak membuang waktu bersama mereka dan mengulurkan tangan kanannya. Mereka segera berteriak, karena kekuatan misterius telah menangkap mereka berempat. Wang Lin melemparkan mereka ke samping dan menjebak mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Biasanya, Wang Lin tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak memiliki energi spiritual di tubuh mereka, tapi tempat ini terlalu aneh. Lembah seperti miliknya memiliki formasi kuno yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalam. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berkultivasi. Tidak lama kemudian keributan terdengar dari dalam lembah. Ada lebih banyak kilatan cahaya dari dalam lembah, dan kali ini, dua orang keluar. N. Episode 522 Penatua di dalam lembah. Keduanya tidak memiliki cairan hijau yang dioleskan di tubuh mereka, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Saat mereka berjalan ke luar lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini tidak diludahkan ke arah Wang Lin tetapi ke tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai berlari kembali ke lembah. Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia melihat ke tanah yang berlumuran darah mereka dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya samar-samar, namun segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus sambil dengan tenang melihat ke lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, suara gemuruh datang dari dalam lembah. Sesosok hitam berjalan keluar dari lembah dan menuju kabut darah. Sosok ini menimbulkan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah sukuku. Kalau tidak, mati. Suara dingin terdengar dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mendengus dingin. Dia berdiri dan maju selangkah. Dengan satu langkah ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Riak-riak itu bergetar hebat saat menyebar, dan Wang Lin bergegas maju. Dengan satu langkah, riak-riak itu melaju ke depan seperti orang gila dan kabut darah mulai mendesis seperti air panas dituangkan ke atas es. Kemudian kabut darah mulai menghilang dengan sangat cepat. Keseluruhan rangkaian ini bahkan tidak bertahan lebih dari tiga tarikan napas. Setelah tiga napas waktu, kabut darah benar-benar hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam menatap Wang Lin dengan kaget saat Wang Lin berjalan mendekat. Dia hendak mundur ketika Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuhnya melayang ke depan bertentangan dengan keinginannya dan mendarat di depan Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan melambaikan tangan kanannya. Dia melemparkan orang ini ke samping dan menjebatnya bersama enam orang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memeriksa formasi sedikit sebelum duduk kembali dan mulai merenung dalam diam. Raungan menggelegar menyebabkan semua orang di dalam lembah terdiam. Keheningan ini berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, dan bagian dalam lembah tidak mengeluarkan suara apapun. Pada pagi hari keempat, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan keluar dari lembah. Di belakangnya mengikuti lebih dari sepuluh orang bertelanjang dada. Meskipun mereka semua terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan, mata mereka penuh dengan kecerdasan. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar lembah dan dengan lembut berkata, Kultifator asing, Anda sudah berada di sini selama beberapa hari. Kami ceroboh sebelumnya dan saya harap Anda akan memaafkan kami. Orang tua ini bernama Ouyang Hua, dan saya adalah yang tertua di lembah ini. Bagaimana kalau kamu mengembalikan anggota sukuku dan aku akan berbicara panjang lebar denganmu? Sejauh yang diingat orang tua ini, saya sudah tinggal di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak itu. Ouyang Hua sedang duduk di luar lembah. Di depannya ada meja dan beberapa buah-buahan. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di seberang lelaki tua ini, ekspresinya tenang. Beberapa orang yang terperangkap telah dibebaskan dan mereka kembali ke lembah. Suara Ouyang Hua terdengar lembut saat dia berkata, Orang tua ini tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tapi saya tahu bahwa ada kota yang sangat besar yang berjarak 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota Iblis Kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan di sanalah aku memperoleh umur panjang. Kultifator asing, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh suku kecil saya kepada Anda. Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Apakah kamu tahu dari mana asalku? Saat kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukanlah seseorang dari negeri ini. Harus dikatakan bahwa kamu dan temanmu datang setiap 5.000 tahun sekali, dan setiap kali kalian datang, kalian membawa pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Itu sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu. Ouyang Hua dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia bertanya, Apakah Anda punya berita tentang orang asing lainnya? Ouyang Hua dengan tegas berkata, Saat ini tidak ada, dan saya berharap tidak akan ada lagi di masa depan. Orang asing, tidak ada yang kamu butuhkan di sini. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, jadi Anda harus pergi. Anda bisa pergi ke kota iblis kuno itu. Kamu akan menemukan sesuatu di sana. Wang Lin dengan tenang bertanya, Hal apa yang selalu kamu katakan aku butuhkan? Apa sebenarnya itu? Wajah Ouyang Hua merosot saat dia berdiri, menatap Wang Lin, dan berkata, Orang asing, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Meskipun kamu punya kemampuan tertentu, jika bukan karena aku tidak ingin bertengkar denganmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi untuk menangkap anggota sukuku. Orang asing, jangan salah. Jika kamu tidak pergi dalam waktu tiga tarikan nafas, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap yang lebih tua. Dia melambaikan telapak tangannya ke udara dan lampu hijau berkumpul di tangannya. Lampu hijau ini bersinar terang, dan dengan ujung jarinya, ia terbang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah aktif dengan sendirinya, dan saat lampu hijau tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Wang Lin dengan dingin mendengus sambil menamparkan tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia mengibarkan bendera dan pembatasan 999 dikibarkan dan menutupi area itu dengan kabut hitam. Sosok Wang Lin di dalam kabut hitam membuatnya tampak seperti jenderal iblis. Mata dinginnya memberikan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan formasi. Suara Wang Lin sepertinya menyebar ke seluruh area terpencil. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua sangat berubah dan menjadi sangat suram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia mencibir, lalu tubuhnya berkelebat dan roboh menjadi titik cahaya. Mata Wang Lin dingin. Dia telah menyadari bahwa Ouyang Hua di hadapannya bukanlah tubuh asli dan hanya tubuh ilusi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari formasi tersebut selama beberapa hari dan telah memperoleh pemahaman yang cukup untuk hampir memecahkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke formasi dan dengan lembut berkata, meledak. Serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Formasi itu mulai bergetar hebat seperti ada naga yang mengamuk di dalamnya dan mulai mengeluarkan cahaya hijau terang. Pada saat yang sama, suara kuno Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, lelaki tua ini memberimu tiga napas waktu untuk pergi. Jika tidak, saya akan mengaktifkan formasi serangan. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Wang Lin melontarkan kata, kumpulkan. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya segera mulai bergerak dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghantam formasi. Formasi itu bergetar hebat sekali lagi. Suara Ouyang Hua tiba-tiba terputus dan dia meraung marah. Seluruh lembah tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya hijau terang. Dalam sekejap mata, lampu hijau ini menjadi sangat pekat. Riak hijau mulai terlihat dari tebing, tanah, dan rerumputan di sekitar lembah. Saat riak-riak ini muncul, mereka tertarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh lampu hijau di dalam lembah. Saat ini, lampu hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Ia mulai menjauh seperti api hijau, dan dalam sekejap, ia membentuk ilusi hijau raksasa. Ilusi ini berbentuk manusia tetapi tingginya puluhan kaki. Hanya sosoknya yang bisa dilihat dan bukan ciri persisnya. Sosok itu dipenuhi lampu hijau. Saat ilusi itu muncul, suara Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. Orang asing, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai korban untuk malam iblis hari ini. Dengan itu, suara gemuruh yang tidak manusiawi datang dari ilusi. Raungan ini tidak keras, tapi menyebabkan langit berubah warna dan tanah segera berguncang. Meski hanya sesaat, hal itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia menyeringai saat tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, Restriction Lens. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan untayan kabut hitam bergerak seperti naga. Jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat kabut hitam yang menutupi seluruh langit. Dengan teriakan yang datang dari dalam kabut, sepertinya pasukan iblis dari neraka akan segera turun. Gas hitam di sekitarnya mengeluarkan suara melolong yang menusuk telinga saat dengan cepat berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, tombak sepanjang 30 kaki dan setebal lengannya muncul di tangannya. Ada petir hitam bergerak di sekitar tombak dan ada guntur yang datang dari dalamnya, membuatnya semakin menakutkan. Ada cahaya hantu di ujung tombaknya. Di bawah terik matahari pada siang hari, pemandangannya sangat menarik perhatian. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombaknya, dan tombak itu melesat seperti sinar petir hitam menuju ilusi hijau. Petir menerobos langit seperti jurang di dunia bawah dan menerobos ruang angkasa seolah itu adalah kehendak dewa. Itu sangat kuat sehingga dapat merusak langit dan menghancurkan bumi. Saat ia menerobos ruang angkasa, ia bahkan menarik guntur dari langit yang tinggi, menciptakan serangkaian ledakan menggelegar yang bergemuruh di seluruh area. N. Episode 523 menghancurkan formasi. Tombak itu memecahkan penghalang suara dan melesat seperti kilat menuju ilusi hijau, mengeluarkan suara gemuruh di jalan. Ilusi hijau itu berbentuk manusia, tetapi tidak ada detail di wajahnya, hanya ada garis samar-samar. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di mata sosok ilusi itu. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultifator dan membuka mulutnya seolah mencoba mengatakan sesuatu. Sejumlah besar lampu hijau tiba-tiba muncul dari rerumputan dan bunga yang menutupi area tersebut. Hampir dalam sekejap, segala sesuatu sejauh mata memandang tertutupi oleh cahaya terang ini. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat sosok itu membuat segel seperti seorang kultifator, matanya menyipit. Dia bahkan tidak melihat tombak yang dia lemparkan dan segera mundur beberapa puluh kaki. Wang Lin mundur, tapi tombak itu bergerak lebih cepat dari kilat menuju sosok hijau. Saat tombak itu menyerang ke depan dan Wang Lin mundur, matanya menunjukkan cahaya misterius. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mundur, dan gambaran berbagai rangkaian batasan muncul di kepalanya. Rangkaian pembatasan ini muncul secara misterius di benak Wang Lin saat mereka mulai terhubung satu sama lain. Kemudian mereka tiba-tiba terpecah dan mulai terhubung satu sama lain dengan cara yang berbeda. Namun, setelah melakukan hal ini beberapa kali, beberapa pembatasan akan tetap menyatu dan menjauh dari pembatasan lainnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa sudah ada lusinan batasan ini ditumpukan batasan yang sudah menyatu. Proses menghubungkan dan memisahkan itu ibarat sebuah siklus yang terus berjalan. Proses seperti ini bagi Wang Lin adalah sejenis deduksi. Pengurangan ini dimulai saat dia melihat formasi kuno dan duduk di tanah. Apa yang dipelajari Wang Lin bukanlah batasan normal, namun batasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik-teknik ini sudah sangat tua, dan bahkan para kultifator kuno hanya berhasil mempelajari cara menggunakannya dan tidak menciptakannya sendiri. Sudah 57. Masih perlu melanjutkan. Mata Wang Lin menyipit. Tombak pembatasan terus mengarah pada angka hijau. Ketika Wang Lin mundur beberapa puluh kaki, tombak itu sudah berada dalam jarak satu kaki dari sosok hijau itu. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga menembus penghalang suara. Angin yang diciptakannya bergerak lebih cepat dari tombak dan bertabrakan dengan sosok hijau. Pada saat ini, sosok hijau itu roboh tertiup angin. Namun, pada saat ia runtuh, lampu hijau kristal yang bersinar di tempat matanya tiba-tiba redup. Tapi mereka segera bersinar terang lagi. Saat ini, lampu hijau ribuan kilometer di sekitar lembah semuanya bersinar terang. Sinar lampu hijau keluar dari gumpalan lampu hijau yang mengambang ini. Sinar yang dipancarkan oleh gumpalan lampu hijau mengambang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain. Semua ini terjadi tepat setelah sosok hijau itu runtuh. Ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat hingga membuat orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan dengan kecepatan tombaknya, ia hanya berhasil bergerak beberapa puluh kaki dalam jangka waktu tersebut. Namun, pada saat ini, dalam sekejap mata, perubahan terjadi di hadapan Wang Lin. Meskipun deduksi masih berlangsung di benak Wang Lin dan mencapai penyelesaian, matanya masih menatap formasi. Pada saat ini, Wang Lin dapat melihat bahwa area 10 ribu kaki di sekitar formasi dikelilingi oleh lapisan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh area seluas 10 ribu kaki di sekitar lembah telah menjadi sangkar hijau raksasa. Wang Lin terperangkap di dalam sangkar ini. Ada kilatan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di dalam sangkar, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak kilatan cahaya yang menyala secara bersamaan. Ada kilatan dan ledakan dari tombak itu, dan tombak itu retak menjadi dua di tengahnya. Meskipun tombak pembatas telah dihancurkan, Wang Lin tampaknya tidak peduli, karena bagaimanapun juga, tombak tersebut dibentuk oleh pembatasan. Sejauh tidak merusak formasi, Wang Lin tidak terkejut. Satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi adalah dengan membiarkan formasi tersebut berada di tempat terbuka dan tidak mempertahankan diri sama sekali saat tombak menghantamnya dengan kekuatan penuh. Alasan sebenarnya Wang Lin membuang tombak itu adalah karena deduksi dalam pikirannya hampir selesai dan dia bisa mulai menghancurkan formasi kapan saja. Tombak pembatasnya hancur, dan dia terjebak di dalam sangkar lampu hijau dengan radius 10 ribu kaki, namun ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dalam benak Wang Lin, deduksi terus mendorong solusi. Tawa dingin Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk berangkat sekarang. Patahkan lengan dan kaki dan ungkapkan jiwa asalmu agar formasi terserap tiga kali, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam lembah. Tiba-tiba, bayangan simbol muncul di matanya. Akhirnya, bayangan itu dengan cepat berkumpul di dalam matanya. Yang ke-83, ini sudah menjadi batasnya, tapi itu seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi ini. Pada saat ini, deduksi Wang Lin mencapai solusi. Matanya seperti api hantu dari dunia bawah yang akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar. Dia melihat ke arah lembah dan dengan dingin berkata, orang yang kurang ajar, kamu bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tawa gila Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan orang tua ini menunjukkan kepadamu siapa yang benar-benar kurang ajar di sini. Sosok hijau, bunuh dan kumpulkan. Setelah dia mengatakan itu, sangkar hijau yang mengelilingi lembah dengan cepat mulai menyusut dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, itu sudah berada dalam jarak puluhan kaki dari Wang Lin. Semua ini terjadi dalam waktu yang diperlukan hingga lampu hijau menyala satu kali. Orang asing, kamu akan menjadi bayangan iblis kedua di lembahku. Suara Ouyang Hua dari dalam lembah dipenuhi dengan haus darah yang kejam. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini, simbol dengan cepat melintas di matanya. Setiap kali sebuah simbol muncul, ada pancaran cahaya hantu. Saat mereka berkedip, simbol pembatasan terbang keluar dari matanya dan mengunci sekelilingnya. Simbol pertama mengeluarkan cahaya hantu saat terbang keluar dari mata Wang Lin. Saat mendarat di udara, muncul riak di sekitarnya, lalu menghilang tanpa bekas. Saat sangkar lampu hijau menutup dengan gila-gilaan, semua makhluk hidup yang dilewatinya menjadi layu seolah-olah sedang dimakan. Saat ia mendekati bagian tengahnya dan menjadi semakin kecil, aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Di akhir kilatan lainnya, lampu hijau hanya berjarak 30 kaki dari Wang Lin. Namun, pada saat ini, simbol pembatasan lengkap pertama muncul di mata Wang Lin. Simbol itu menyatu ke dalam kehampaan dan menyebar seperti riak. Riak-riak itu langsung bertabrakan dengan jaring hijau yang mengelilinginya. Tidak ada suara yang menggemparkan, tapi ada suara mendesis yang datang dari jaring, dan kecepatan penutupannya bahkan berhenti sejenak. Mata Wang Lin berkedip lagi dan 10 simbol pembatasan lengkap muncul. Kemudian mereka semua menghilang ke dalam kehampaan dan riak-riak mulai menyebar. Suara mendesis dari sangkar lampu hijau yang baru saja berhenti sejenak menjadi semakin keras. Kali ini, garis-garis yang tampak seperti retakan perlahan menyebar ke seluruh kandang, menciptakan serangkaian suara retakan. 30 set simbol pembatasan. Mata Wang Lin berkedip lagi, dan kali ini 30 simbol pembatasan muncul sebelum dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan. Sangkar lampu hijau yang berada dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin segera runtuh. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti langit berbintang. Itu tampak sangat misterius. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat ke lembah. Pada saat yang sama, kumpulan simbol aneh terus muncul di matanya. Kali ini, lebih dari 40 simbol pembatasan lengkap muncul satu per satu. Wang Lin menunjuk ke depan dan matanya menjadi dingin. Semua set simbol pembatasan bergetar sebelum menyerbu menuju lembah. Simbol pembatasan lengkap ini bergabung ke dalam kehampaan satu per satu dan berubah menjadi riak. Ada total 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah serangkaian simbol pembatasan yang dihasilkan Wang Lin hanya untuk menghancurkan formasi ini. Sejumlah besar lampu hijau tiba-tiba muncul di sekitar lembah, dan lebih banyak lagi lampu hijau muncul di dalamnya. Namun, saat lampu hijau ini muncul, simbol pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Setiap kali berkedip, lampu hijau akan meredup hingga hilang sama sekali. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lembah selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, semakin banyak lampu hijau muncul di dalam lembah. Lampu hijau ini berkumpul untuk membentuk pilar besar yang menghantam Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia tidak melambat sama sekali saat dia mengambil langkah lain. Pilar lampu hijau menabrak Wang Lin, tetapi ketika jaraknya 10 langkah darinya, sejumlah besar simbol pembatasan tiba-tiba muncul di antara pilar itu dan dia. Pilar lampu hijau tiba-tiba meredup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Wang Lin bergerak maju, pilar lampu hijau dengan cepat mundur, dan terus runtuh saat mundur. Ketika Wang Lin hanya berjarak 10 langkah dari lembah, pilar lampu hijau benar-benar runtuh. Di saat yang sama, lembah itu tiba-tiba berguncang. Rasanya kekuatan pelindung di sekitarnya dengan cepat menghilang. Surgawi, kasihanilah, kasihanilah. Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. End. Episode 524 Huang Panjang. Suara Ouyang Hua terdengar tergesa-gesa dan penuh dengan kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa lusin orang keluar dengan Ouyang Hua memimpin. Meskipun ada rentang usia yang luas di antara orang-orang ini, semuanya adalah laki-laki, dan banyak cairan hijau yang dioleskan ke seluruh tubuh mereka. Setelah Ouyang Hua keluar, dia menatap Wang Lin, yang berjarak 10 langkah, dan menunjukkan tatapan kompleks di matanya. Dia diam-diam menghela nafas sebelum menggenggam tangannya dengan hormat pada Wang Lin dan berkata, dengan suara seseorang yang telah menyerah, orang tua ini, Ouyang Hua, tidak tahu bahwa kamu adalah seorang surgawi tertinggi. Semua yang baru saja terjadi adalah kesalahanku, dan aku bersedia bertanggung jawab. Saya mohon kepada yang mahasurgawi untuk berbudiluhur dan tidak menghancurkan formasi tersebut, karena itu akan membuat desa saya terkena roh iblis dan kami akan menjadi makanan mereka. Lusinan orang di belakang Ouyang Hua semuanya memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin memandang semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan riak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana sebelum perlahan menghilang. Tanpa adanya riak, formasi segera mulai pulih. Hilangnya kekuatan pelindung melambat hingga akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Pandangannya terhadap Wang Lin sekarang mengandung sedikit rasa hormat dan perasaan yang kompleks. Ouyang Hua dengan cepat berkata, surgawi tertinggi, waktu sudah larut dan malam roh iblis akan segera tiba, jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara. Kemudian dia menggigit ujung jari kanannya untuk memeras setetes darah lalu menempelkannya ke dinding sebelah kanan. Dalam sekejap, gunung itu mulai bergemuruh seperti raksasa yang terbangun. Saat gemuruh semakin kencang, sisi tebing mulai berubah seperti lukisan hingga terbelah menjadi dua seperti dipotong gunting. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat sebelum Wang Lin. Ouyang Hua dengan hormat berkata, lewat sini, surgawi tertinggi. Wang Lin tidak menyianyiakan kata-kata dan dia memang memiliki terlalu banyak pertanyaan yang perlu dia tanyakan. Dia mengangkat kakinya dan maju selangkah. Di dalam lembah, memberikan perasaan bahwa bahkan di malam paling gelap sekalipun, masih ada harapan. Tempat ini tampak seperti tempat tinggal para kultifator. Namun, hanya ada banyak rumah tanpa kultifator, batu giyok, dan harta sihir. Lingkungan di dalam lembah sangat hijau dan dipenuhi dedaunan. Meski matahari mulai terbenam, seluruh area masih tampak hijau. Tatapan Wang Lin menembus rumah-rumah dan dia melihat orang-orang bersembunyi di dalam. Hampir setiap rumah memiliki orang yang bersembunyi di dalamnya, dan mereka semua adalah perempuan dan anak-anak. Mereka tidak bertelanjang dada seperti laki-laki, tetapi tubuhnya ditutupi. Adapun anak-anak itu, ada yang mengintip keluar jendela saat ibunya tidak melihat. Mata mereka jernih, berbeda, dan dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin melihat ini, langkahnya tiba-tiba terhenti. Segala sesuatu dihadapannya terlalu berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli pada kebaikan atau kejahatan dan melakukan segalanya mengikuti kata hatinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas malu. Dengan kultifasi transformasi jiwa, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanya sebuah desa. Semua orang selain lelaki tua bernama Ouyang Hua adalah manusia biasa. Indera ilahi Wang Lin menyapu seluruh lembah. Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Wang Lin berhenti, hati mereka bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mengepalkan tangan. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka, dan demi rumah mereka, mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Ouyang Hua dengan cepat pergi ke samping Wang Lin dan dengan getir berkata, surgawi tertinggi. Kamu, Wang Lin berbalik. Tatapannya melewati orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, aku telah mengganggumu, jadi aku tidak akan memasuki lembah. Dengan itu, dia merenung sedikit dan menyentuh tas pegangannya. Tiga botol giok muncul. Dia melemparkannya ke depan dan mereka melayang ke tanah. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Mereka memiliki efek membantu seseorang memulihkan dan menstabilkan fondasinya. Ini adalah hadiahku karena menerobos masuk ke sini. Wang Lin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya Mata Ouyang Hua berbinar-binar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap botol giok itu sambil berjalan ke depan dan mengambilnya. Setelah membukanya dan mengendusnya, ekspresinya berubah, lalu dia menyimpannya. Dia berbalik dan mulai berbicara kepada sukunya dalam bahasa lain. Semuanya menganggup dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan niat baik dan terus menggenggam tangan mereka padanya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, puluhan orang itu berpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Segera setelah itu, terdengar banyak suara perayaan yang keluar dari rumah-rumah. Di dalam lembah, anak-anak berlari keluar rumah untuk bermain dan semua betina keluar. Hampir dalam sekejap, kekosongan di lembah itu sebelumnya lenyap dan kini dipenuhi kehidupan. Surgawi tertinggi, tunggu, tunggu. Kata Ouyang Hua sambil bergegas. Ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara sambil terus melangkah maju dan hendak meninggalkan lembah. Dia sudah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang terkandung di tempat ini. Dia juga ingin melihat seperti apa kota iblis kuno yang berjarak 15 juta kilometer jauhnya. Saat menanyai orang-orang ini, Wang Lin kehilangan minat. Mata polos anak-anak dan tatapan ketakutan para wanita membuat Wang Lin mengingat banyak hal. Ouyang Hua tidak berani mendekat dan dengan lantang berkata, Surgawi tertinggi, malam ini adalah malam para roh iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan memiliki cukup energi untuk bertahan melawan roh iblis dalam jumlah besar. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sekarang? Jika kamu masih ingin pergi, besok belum terlambat. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar kata, malam roh iblis, dari Ouyang Hua. Dia berhenti dan berbalik menghadap Ouyang Hua. Apa malam roh iblis itu? Ouyang Hua dengan cepat berkata, Surgawi tertinggi, orang tua ini secara alami akan memberitahumu tentang hal itu secara mendetail. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahku dan membicarakannya? Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Tidak ada rumah di sekitar rumahnya, membuat tempat ini sangat tidak biasa. Rumahnya berbentuk lingkaran seperti roti kukus dan sebagian terkubur di bawah tanah. Mayoritas rumahnya berwarna cian. Rumah itu berukuran lumayan dengan tempat tidur kayu, meja kayu, dan kursi kayu. Ada juga beberapa benda lain yang tersebar di seluruh ruangan. Ada beberapa dekorasi di dinding, dan di sudut yang tidak mencolok, ada sebuah lukisan. Berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin tertuju pada lukisan di dinding saat dia merenung dalam diam. Lukisan ini sudah menguning dan sudut-sudutnya rusak. Seluruh lukisan juga kusut. Itu jelas sudah ada sejak lama. Orang di lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an. Dia melihat kekejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tangannya dengan santai diletakkan di depan dadanya, membuat segel yang aneh. Mengikuti arah pandangan pria itu, disanalah langit. Ada awan hitam di udara, dan ilusi tampak muncul darinya. Namun lukisan ini sudah terlalu tua, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam awan hitam tersebut. Ouyang Hua dengan hormat berdiri di samping Wang Lin sambil mengikuti pandangan Wang Lin ke arah lukisan itu dan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi kekaguman. Tak lama kemudian, saat pandangan Wang Lin masih tertuju pada lukisan itu, dia perlahan bertanya, berapa lama formasi di sekitar lembah itu ada. Ouyang Hua merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, formasi ini sudah ada terlalu lama, jadi tidak ada yang ingat kapan formasi ini ditempatkan. Dari apa yang saya ingat, saya hanya tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang bernama Huang Long membawa leluhur saya dan menempatkan mereka di sini. Rumor mengatakan bahwa saat itu, formasi tersebut sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini orangnya? Pandangan Wang Lin masih tertuju pada orang ini. Iya, dia adalah Huang Long surgawi tertinggi. Kekaguman dalam tatapan mata Ouyang Hua menjadi semakin kuat. Huang Long. Dia benar-benar dipanggil Huang Long. Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan dan dengan lembut mengusap area di antara alisnya. Huang Long. Apa yang terjadi? Wang Lin sepertinya telah melupakan keberadaan Ouyang Hua dan tatapannya masih tertuju pada lukisan itu. Laki-laki dalam lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang surgawi, orang akan mempercayainya. Huang Long. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi kebingungan. Tatapan seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi saat dia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwa aslinya bergetar. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum perlahan bertanya, bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long? Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya, kamu. Apakah kamu kenal Supreme Celestial Huang Long? Wang Lin mengerutkan kening. Ouyang Hua dengan cepat berkata, semua yang saya tahu berasal dari nenek moyang pendiri, dari situlah saya mendengar nama Huang Long. Wang Lin merenung sambil melihat gulungan itu dan memperlihatkan ekspresi kenangan. Hatinya seakan menembus laut roh iblis timur, menembus angkasa, menembus langit, dan kembali ke kampung halamannya di planet Suzaku. Hatinya juga kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh para abadi, dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah melewati banyak liku-liku nasib, pemuda ini diterima menjadi sebuah sekte. Sekte ini disebut Sekte Hangyue. Episode 525 Negara Iblis Langit Ada seseorang di Sekte Hangyue bernama Huang Long, dan dia adalah Master Sekte. Huang Long dari Sekte Hangyue hanya berada pada tahap pembentukan formasi. Meskipun penampilan mereka sama, mereka tidak mungkin orang yang sama. Wang Lin diam-diam merenung. Namun, memiliki nama dan penampilan yang sama itu terlalu aneh, terlalu jahat. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Iblis Timur. Kata Iblis sangat cocok untuk tempat ini. Tatapan Wang Lin tertuju pada awan hitam di sudut lukisan. Ouyang Hua berdiri di samping dan dengan hormat berkata, awan hitam dalam lukisan itu melambangkan malam roh Iblis. Hanya dengan berada di dalam formasi kamu bisa aman. Apa hubungannya bulan purnama dengan roh Iblis? Mata Wang Lin menyipit. Tempat ini adalah tanah para roh Iblis, jadi wajar jika ada hari-hari ketika roh Iblis keluar untuk berburu, dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama. Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja akan segera berakhir dan akan segera menjadi malam. Malam ini adalah bulan purnama. Surgawi tertinggi akan dapat melihat perburuan roh Iblis nanti. Ouyang Hua menarik pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, apa yang kamu bicarakan, hal yang saya butuhkan dan akan saya dapatkan di kota Iblis kuno. Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengatupkan giginya dan berkata, karena surgawi tertinggi telah bertanya, maka saya tidak akan membuang waktu. Negeri roh Iblis terlalu besar, dan rumor mengatakan bahwa ada total sembilan negara di negeri ini. Negara tempat kita berada adalah negara Iblis langit. Lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negeri Iblis langit, tapi ini adalah gurun. Setelah lelaki tua ini membangkitkan kekuatannya di kota Iblis kuno, saya hanya bisa mencapai satu bintang. Saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal, jadi saya kembali ke suku saya sebagai tetua untuk mendidik anggota suku saya. Di negeri Iblis langit, ada Raja Iblis kunsu. Di bawahnya ada delapan jenderal Iblis yang hebat, sepuluh juta tentara Iblis, dan lebih dari seratus kota. Itulah kekuatan satu negara. Ouyang Hua dengan hormat berkata, mengenai hal yang disebutkan orang tua ini, surgawi tertinggi, ceritanya panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap lima ribu tahun. Setiap kali orang asing datang, mereka menimbulkan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan menduduki posisi berbeda. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor bahwa salah satu dari delapan jenderal besar negeri Iblis langit adalah orang asing yang datang bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering membunuh satu sama lain seolah-olah hal itu akan menguntungkan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang orang tua ini tidak mengerti. Karena Supreme Celestial adalah orang asing, saya yakin Anda lebih memahami hal ini daripada saya. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia sepertinya mengerti tapi tidak begitu yakin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, kamu masih belum memberitahuku apa yang aku inginkan. Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menunggu. Pandangannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama kemudian, Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, surgawi tertinggi, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Meskipun tempat ini memiliki barang yang kamu perlukan, itu terlalu penting. Jika kamu mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu per satu. Mata Wang Lin menyipit, dan untuk pertama kalinya, tatapannya meninggalkan lukisan itu dan beralih ke Ouyang Hua. Ouyang Hua memandang Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua perlahan menundukkan kepalanya, tapi kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya dan berkata, namun, jika surgawi tertinggi masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka tidak masalah jika lelaki tua ini memberimu barang yang kamu butuhkan. Tangan kanan Wang Lin menyentuh tasnya dan botol giok keluar satu per satu. Botol giok ini mengeluarkan semburan cahaya putih, dan jumlahnya tidak kurang dari selusin botol. Setelah terbang melingkar di udara, botol giok kembali ke tas penyimpanan. Mata Ouyang Hua mengikuti botol-botol batu giok yang berputar-putar di udara. Baru setelah mereka kembali ke tas berisi barang baru dia menarik pandangannya. Setelah menelan luda dengan susah payah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pil yang kalian bawa orang asing selalu menjadi harta penting di sini karena kami tidak memiliki bahan untuk memurnikan pil. Ikuti saya, yang tertinggi surgawi, saya akan membawa Anda melihat hal yang Anda butuhkan. Ouyang Hua sepertinya telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar rumah tanpa sepatah katapun. Meski langit sudah gelap, ada api unggun yang menerangi lembah. Orang-orang lembah sedang duduk di samping api yang berkelap-kelip dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Sedangkan bagi perempuan, mereka duduk di dekat laki-laki sambil menggendong anak-anak. Mereka mendengarkan anak buahnya berbicara dan menunjukkan senyuman kepuasan. Seluruh lembah dipenuhi aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memancarkan perasaan hangat yang menyebar ke seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, hal itu menyebabkan semua orang di lembah terdiam. Perasaan hangat yang dirasakan Wang Lin segera menghilang. Semua wanita memegang erat anak-anak mereka saat mereka dengan gugup memandang Wang Lin. Namun, tidak semua orang di lembah memandang Wang Lin dengan hati-hati. Ada beberapa yang memandangnya dengan rasa terima kasih di mata mereka. Langkah Ouyang Hua tidak berhenti saat dia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Ketika dia melewati api, semua penduduk desa memberi jalan untuknya. Ketika salah satu wanita tersebut melarikan diri, dia tidak memegang erat anaknya, sehingga anak tersebut terjatuh. Dia ingin menjemput anaknya, tetapi wajahnya menjadi pucat saat melihat Wang Lin telah tiba. Sedangkan untuk anak itu, dia mengangkat dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak memperhatikan tatapan cemas ibunya dan menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin berjalan melewati anak itu, dia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Anak ini terlihat sangat gagah dan jujur. Saat melihatnya, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan masa kecil dan niu. Wang Lin tersenyum sambil mengusap kepala anak itu dan berjalan melewatinya. Setelah Wang Lin pergi, ibu anak itu dengan cepat bergegas ke depan dan meraih anak itu sebelum segera mundur. Dari kejauhan terdengar suara omelan. Baru setelah Wang Lin pergi dalam waktu yang lama, perasaan hangat di sekitar api kembali. Ouyang Hua dengan cepat memimpin Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini sedang berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini, dan banyak tanaman aneh tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menimbulkan suara gemerisik dan menimbulkan perasaan yang sangat lembut. Surgawi tertinggi, silakan lihat. Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Indera ilahi Wang Lin menyebar, dan dia segera menunjukkan ekspresi pemahaman. Pandangannya tertuju pada tebing di kedalaman lembah. Tebing ini benar-benar berwarna cian, dan jika dibandingkan dengan tebing lainnya, langsung terasa sangat berbeda. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda berwarna putih mirip kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan digantung di tebing. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya merenung. Sebelumnya, ketika dia menyebarkan inderanya untuk menyapu area tersebut, dia tidak menemukan apapun. Namun, sekarang dia yang sudah dekat dan bisa melihatnya, dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual surgawi yang berasal dari kristal putih, tetapi setelah melihat lebih dekat, Wang Lin punya ide aneh lainnya. Ini. Ini bukan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melangkah maju, menunjuk kristal itu, dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Jiwa asalnya terbentang dari jarinya untuk merasakan energi dari kristal putih. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menarik jari kanannya dan mulai merenung. Ouyang Hua dengan lembut berkata, surgawi tertinggi, ini adalah hal yang menurut nenek moyang harus dimiliki oleh orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual surgawi yang mengkristal, tapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah untuk membantu anggota suku pulih dari cedera. Inilah kenapa aku bilang kalau aku memberimu ini, semua anggota suku akan mati satu per satu. Namun, kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak bagus. Dibandingkan dengan pilmu, aku lebih suka menggunakannya. Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera terdengar dari tebing. Awalnya lembut, tapi lama-kelamaan semakin keras. Raungan menggelegar datang dari tebing dan langsung diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, suara gemuruh yang menggelegar sepertinya menyebabkan tebing di sekitarnya berguncang seolah-olah ada naga tanah yang bergerak di bawahnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya ditarik dengan kejam. Setelah beberapa suara retakan, kristal putih itu terlepas dari tebing dan mendarat di tangannya. Saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung masuk ke tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak melewati meridiannya tetapi bergerak sepanjang tulangnya. Setelah dengan cepat bersepeda melewati tubuh Wang Lin, aura berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Energi spiritual wal surgawi lembut, sedangkan energi ini lembut tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. N. Episode 526 Pria berbaju hitam. Ada nyala api iblis yang berkedip-kedip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin, dan serpihan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia terkejut. Dia menghirup udara dingin sambil mundur beberapa langkah dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumor mengatakan bahwa pertama kali orang asing bersentuhan dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Kekuatan iblis yang ditinggalkan oleh kristal roh iblis di dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini sangat memabukkan. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang, lalu aura iblis di sekitarnya menghilang begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa yang abnormal. Energi spiritual surgawi yang dipenuhi energi iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk wilayahnya sendiri. Samar-samar saya dapat merasakan bahwa aura ini seharusnya dapat digabungkan dengan energi spiritual surgawi dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, saat ini energi iblis ini terlalu kecil dan tidak mungkin untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin botol terbang dan mendarat di kaki Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Dia saat ini sangat bersemangat. Kamu boleh pergi. Saya perlu berkultivasi di sini. Ketika besok tiba, aku akan pergi sendiri. Kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua saat dia mulai merasakan kristal roh iblis yang terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua dengan cepat mengangguk, lalu dengan hormat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum pergi. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi sunyi, namun sesekali terdengar suara tawa dari api di kejauhan. Seluruh fokus Wang Lin adalah pada dantainya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika saya memiliki banyak hal ini, meskipun saya tidak dapat memadukannya dengan energi spiritual surgawi, mereka tetap akan menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada seribu kultifator yang masuk, dan saya yakin tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan antar kultifator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis di dalam satu sama lain. Saya hanya tidak tahu apa efek lain yang dimiliki kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti mempunyai kegunaan lain, kalau tidak, tidak mungkin energi iblis ini menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir masih ada rahasia yang saya tidak tahu tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika saya memecahkan semua misteri ini saya dapat memutuskan arah masa depan saya. 500 tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Namun, jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultifasiku, maka sebaiknya aku melepaskan diri dan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti di lautan iblis. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin, dan dia mengjilat bibirnya. Waktu perlahan berlalu dan sekarang sudah larut malam. Meski api masih menyala, sebagian besar warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya perempuan dan anak-anak yang beristirahat, sementara semua laki-laki mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap keluar lembah. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat area berbentuk labu jauh di dalam lembah. Disitulah Wang Lin berkultifasi. Saya harap formasi ini dapat melawan roh iblis. Saya berharap surgawi tertinggi akan membantu. Ouyang Hua menghela nafas. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah selain fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya adalah karena formasinya telah sangat lemah. Dia tidak yakin apakah formasinya masih bisa bertahan, itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Dia bahkan memberi tahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh iblis, yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini, dan saat itulah desa menghadapi bahaya, Wang Lin akan membantu. Dia memandang penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, saya tidak perlu mengatakan apa yang perlu dilakukan pada malam roh iblis. Jika kita bisa bertahan sampai malam ini, maka semuanya akan aman. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya sambil berkultifasi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meski langit masih gelap gulita, bagi Wang Lin, ada perubahan. Di dalam kegelapan ini ada aura ungu, dan ada semburan energi iblis dengan kekuatan berbeda-beda yang menyebar ke seluruh cakrawala. Lembah ini bukanlah sasarannya, hanya tempat yang dilewatinya. Sambil menatap langit, Wang Lin mengungkapkan ekspresi penuh tekat. Dia menekankan tangannya ke dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar lembah, melewati formasi, dan langsung terbang ke langit. Jiwa asal tidak berhenti saat ia menyerang ke arah datangnya gelombang energi iblis. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblisnya. Cakupan energi iblis ini terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Sepanjang jalan, seluruh tanah yang dilewati energi iblis akan menjadi tandus dan hewan-hewan akan mengeluarkan rangan menyedihkan sebelum berubah menjadi kerangka putih. Setelah melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengernyit. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Jangkauannya terlalu besar, dan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh negeri roh iblis. Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksa. Namun, pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan dia menyebarkan kesadaran ilahi dan menembus jauh ke dalam gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini, di samping gelombang energi iblis yang tak ada habisnya, ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, berkulit dingin, bibir tipis, dan secara keseluruhan terlihat sangat kejam. Saat ini dia memegang pedang hitam di tangannya, dan saat dia mengayunkan pedangnya, ada aura aneh berwarna ungu yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila-gilaan menyerap energi iblis dalam jumlah besar. Saat indera ilahi Wang Lin menyapu, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin sebelum memperlihatkan senyuman yang sangat dingin. Kamu berkultivasi tidak buruk untuk bisa menemukan keberadaanku. Awalnya aku ingin mengejutkanmu. Pria berjubah hitam itu mengacungkan pedangnya dan berkata, bertemu denganku adalah kesialanmu. Bahkan jika kamu menyerahkan kristal roh iblismu, itu tidak ada gunanya. Kamu adalah mangsaku. Jiwa asal Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan kemudian terbang kembali tanpa sepatah katapun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti tetapi menunjukkan senyuman jijik. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblisnya, saya hampir tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki kota iblis langit. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya menjadi dingin. Dia adalah kultivator planet Tian Yun pertama yang saya temui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tapi tidak akan mudah jika dia ingin membunuhku. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala. Sepertinya menahan tekanan energi iblis. Namun tekanan energi iblis tidak hanya menyerang sekali, tapi berlangsung beberapa saat. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Meski di dalam lembah masih sepi, ada ketegangan di udara. Semua laki-laki dewasa berdiri di pintu masuk lembah dan mengepalkan senjata mereka. Keringat menutupi telapak tangan mereka, dan saat mereka menatap pintu masuk lembah dengan penuh perhatian, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di hadapan semua orang. Dia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi. Malam roh iblis terjadi setiap tiga bulan, dan dengan berapa lama Ouyang Hua berada di sana, dia biasanya percaya diri dengan formasinya, tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi itu telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah formasi itu mampu menahan roh iblis malam ini. Setelah formasi rusak, semua kehidupan di dalam lembah akan dimakan oleh roh iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis. Saat gelombang energi iblis menghantam formasi, formasi tersebut sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan bahkan ada retakan yang muncul di sana. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Ini jelas dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah dapat dengan jelas merasakan kekuatan tabrakan tersebut. Banyak wanita dan anak-anak yang terbangun karena keterkejutan tersebut. Jauh dari lembah, pria berjubah hitam mengayunkan pedangnya dan memercikkan darah kemana-mana. Seekor binatang yang benar-benar hitam dengan panjang sekitar 1 meter dan memiliki satu tanduk telah muncul. Hampir seketika itu muncul, itu dipotong menjadi dua oleh pria berjubah hitam. Setelah membunuh binatang itu, pria berjubah hitam itu mengambil satu nafas dan seuntai energi iblis keluar dari tubuh binatang misterius itu dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman langsung memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya berbinar dan menatap lembah di kejauhan. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia mengayunkan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh pria berjubah hitam itu melayang ke udara, lalu dia mendarat di atas pedang dan langsung menuju ke lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri, mengambil langkah, dan berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan teman-temannya. Penampilannya benar-benar sunyi. Hal ini menyebabkan ekspresi seluruh penduduk desa berubah drastis, dan tanpa sadar mereka mundur. Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan dia dengan cepat berkata, Surgawi tertinggi, selamatkan kami. Saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan bersamaan dengan suara dingin pria berjubah hitam itu. Perburuan dimulai. N. Episode 527 Segel Kekuatan Kehidupan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi teror dan kepahitan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Saya akan menyaksikan pertarungan antara dua orang asing. Tepat pada saat ini, seberkas energi pedang melintas, menyebabkan formasi bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Wang Lin mencibir dan menamparkan tasnya. Dengan satu goyangan, bendera pembatas berubah menjadi untayan gas pembatas yang mengalir ke dalam formasi dan meluncur di sepanjang retakan. retakan pada formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dengan penambahan bendera pembatas, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan kemudian menghilang sepenuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah. Ria berjubah hitam itu dengan dingin menatap Wang Lin dari jarak 100 kaki. Ada untayan gas ungu yang bergerak di sekelilingnya seperti hantu. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke udara dan makhluk roh iblis tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menghilang. Ria berjubah hitam itu dengan cermat mengamati Wang Lin dan matanya menyipit. Kesombongan sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia ragu-ragu dan bertanya, yang mulia berasal dari sekte apa? Tiga helai gas abu-abu bergerak di antara jari-jari Wang Lin, menciptakan suara melolong. Dia menatap dingin pria berjubah hitam dan berkata, ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu tidak mau berperang, segera pergi. Ria berjubah hitam itu tertawa marah dan berkata, orang yang sombong. Jika bukan karena kamu terlihat familiar dan aku tidak ingin menyakiti teman atau seseorang yang kukenal, untuk apa aku berbicara denganmu? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wang Lin bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Saat orang itu berbicara, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menebas dengan pedang surgawi. Sinar energi pedang setinggi beberapa kaki terbang keluar dan menimpa pria itu seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang setengah bulan mengikuti dari belakang seperti sambaran petir. Ketika pria berjubah hitam itu melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, jadi dia adalah rekan kultifator dari sekte pedang Dalou. Anda tahu aturannya di sini. Serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu. Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Dia terlempar ke belakang beberapa kaki, tetapi energi pedangnya dengan cepat runtuh. Namun, pada saat energi pedang runtuh, suara retakan datang dari pedang di tangannya dan retakan muncul di sana. Ketika pria berjubah hitam itu melihat pedang terbang yang retak di tangannya, matanya menjadi sangat dingin. Kamu berani merusak pedang terbangku. Hari ini, bahkan jika kamu adalah anggota dari sekte pedang Dalou, kamu akan mati. Tangannya membentuk segel dan nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Pria itu berteriak, api pemadam bumi, bakar dia sampai habis. Dia kemudian menunjuk ke depan dan api hitam itu terbang ke depan. Saat berada di udara, nyala api tersebar menjadi nyala api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu api hitam turun, ada kilatan cahaya hantu. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan memaksa tubuhnya mundur tiga inci. Namun, dia sudah terlambat. Dia tiba-tiba melihat darah keluar dari sisi kanan dadanya, lalu dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat mundur sambil mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Bila setengah bulan muncul di samping pedang surgawi dalam sekejap, masih ada sedikit darah di bilahnya. Mata Wang Lin menyipit, kultivasi orang dihadapannya memang kuat. Harus dikatakan bahwa pedang setengah bulan itu sangat cepat, dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak bersiap sebelumnya. Namun orang tersebut mampu memaksakan dirinya untuk bergerak tiga inci pada saat kritis untuk menghindari cedera fatal. Itu berarti indera ilahinya jauh lebih kuat daripada perasaan Wang Lin dan mampu mendeteksi lintasan pedang setengah bulan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka dia harus dibunuh sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri, pulih, dan mempelajari serangan Wang Lin, maka ketika dia kembali, Wang Lin tidak akan bisa melawan. Memanfaatkan momen ketika musuhnya terluka akibat serangan mendadak dari pedang bulan sabit, dia menyerang. Wang Lin benar-benar mengabaikan api di langit saat dia menyerang seperti kilat dan menekan ibu jarinya ke bawah pada kekosongan. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menekankan tangannya ke dada dan lukanya segera sembuh. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin dengan kejam. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan berkata, pedang menyebar. Dengan satu teriakan, pedang itu hancur berkeping-keping di depannya dan kemudian menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak mengelak. Dua dari tiga helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya menghilang. Mereka bergerak di sepanjang lengannya dan muncul di dahinya. Dua simbol tiba-tiba muncul di dahinya. Segel kekuatan hidup. Saat simbol itu muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Satu simbol menciptakan satu lapisan dan dua simbol menciptakan dua lapisan. Pada saat ini, pecahan pedang itu telah tiba dan api dari langit turun, menutupi serangan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menembakkan pecahan pedang ke arahnya dan nyala api datang dari atas. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi dua naga api. Mereka bergerak dan mengaum seperti naga sungguhan saat mereka menyerang ke arahnya. Suara itu dengan cepat memasuki telinga Wang Lin, menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Naga-naga itu mendatanginya sambil menggeram dan mengaum, berusaha melahapnya. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi yang terdengar dalam jarak 5.000 km. Itu sangat kuat bahkan langit pun berubah warna dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang sangat besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh hingga akhirnya menjadi tenang. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis menyerang kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang untuk sekali lagi menutupi area tersebut. Ria berjubah hitam itu berdiri di dalam gelombang kejut ini. Bukan saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tapi matanya menjadi sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam, dengan cepat mundur beberapa puluh kaki, tangannya mulai membentuk segel, dan dia menatap mati-matian ke tempat ledakan terjadi, bahkan tidak berkedip sekalipun. Area ledakan menjadi gelap saat energi iblis masuk kembali, tapi di dalam kegelapan ini, sesosok tubuh perlahan keluar selangkah demi selangkah. Pakaian sosok itu berkibar di udara tanpa angin, dan terdengar suara teriakan dari lengan kanannya. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat sesuatu seperti ular kecil bergerak di antara jari-jarinya. Saat sosok itu perlahan keluar, ekspresi pria berjubah hitam tidak jauh dari situ semakin gelap. Kecepatan dia membentuk segelnya menjadi lebih cepat, dan dia juga melontarkan beberapa nyanyian. Adapun sosok itu, setelah berjalan beberapa langkah, energi iblis di sekitarnya terbelah menjadi dua seolah-olah ada seseorang yang memaksa mereka berpisah. Pada saat energi iblis terpecah, sosok itu mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu dan segera mundur. Saat dia mundur, ada kilatan cahaya perak dan ibu jari hitam menekan tempatnya berada. Semua ini terjadi sangat cepat. Tidak salah jika mengatakan hal itu terjadi dalam sekejap. Yang segera mengikuti ibu jari adalah sosoknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hitam yang telah mundur jauh. Kamu tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Kamu bukan anggota dari Sekte Pedang Dalou. Anda adalah murid baru dari Olsir, murid ketujuh divisi ungu, Wang Lin. Kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Apa yang kamu gunakan mungkin adalah mantra terlarang jari kematian yang membuatmu terkenal saat perayaan ulang tahun. Pria berjubah hitam itu sangat kesal saat ini. Dia telah mendengar tentang Wang Lin dan bahkan telah melihat apa yang tampak dari sepotong batu giyok. Bagaimanapun juga, murid-murid yang maha melihat adalah orang-orang yang diperhatikan oleh semua orang di planet Tianyun. Terutama Wang Lin, yang kemunculannya tiba-tiba mengejutkan semua orang. Jika bukan karena murid ke-enam tiba-tiba kembali dan mengalahkan Wang Lin karena memiliki tingkat kultifasi ascendan, maka gelar murid sejati akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan orang seperti ini? Selain itu, mantra terlarang yang dia gunakan sangat aneh. Itu khusus menyerang orang yang lebih kuat. Dengan itu, bagaimana mungkin orang tidak memberikan perhatian ekstra padanya? Ria berjubah hitam itu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika dia mengetahui identitas Wang Lin sebelumnya, dia tidak akan bertindak sembarangan. Meskipun lawannya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia tidak bisa meremehkan murid dari Olsir. Meskipun Wang Lin ini kalah melawan seorang kultifator Aschen dan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki serangan yang sangat kuat. Selain itu, berbagai harta karunnya juga menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika pria berjubah hitam bisa menang, akan sangat sulit membunuh Wang Lin. Bagaimanapun, semua orang di planet Tian Yun tahu bahwa setiap murid yang maha melihat memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Selama perbedaan kultifasinya tidak terlalu besar, itu berarti kehidupan ekstra. N. Episode 528 Iblis Terlarang. Pria berjubah hitam itu diam-diam mengutuk dan segera mundur. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkan orang di depannya, jadi daripada membuang waktu, lebih baik pergi secepat mungkin. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat pecahan pedang dan api tiba, dia menggunakan dua lapis segel kekuatan hidup untuk memblokir kekuatan kedua mantra. Bagaimanapun, pria berjubah hitam itu adalah seorang kultifator kuat di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang dikendalikan pria berjubah hitam bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Wang Lin. Jadi meskipun Wang Lin menghentikan serangannya, salah satu segel kekuatan hidup telah runtuh dan menghilang selamanya. Segel kekuatan hidup adalah jaminan Wang Lin untuk masa depan. Dia menghabiskan seluruh upayanya untuk menghasilkan tiga, dan sekarang salah satu dari mereka dihancurkan oleh pria berjubah hitam. Meskipun hati Wang Lin sakit karena kehilangannya, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat musuh tidak akan melawan dan akan mundur, mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Dia menyentuh tas pegangannya dan sol laser segera muncul di tangannya. Saat dia mengejar, dia tiba-tiba melambaikan cambuknya. Wajah pria berjubah hitam itu muram ketika dia tiba-tiba berbalik untuk mencoba meraih cambuk dan berteriak, bocah yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran menggantikan tuanmu. Saat tangannya meraih cambuk, lima titik merah muncul di jari-jarinya. Lima titik merah tampak bergerak seiring dengan gerakan tangannya, menciptakan perasaan yang sangat misterius. Pada saat ini, jika dilihat dari kejauhan, tangan kanan pria berjubah hitam itu tidak bergerak melainkan lima titik merah yang bergerak. Kemudian tangan kanannya bergerak secepat kilat dan langsung meraih soul laser, yang terbang dengan kecepatan gila. Saat dia meraih cambuk, lima titik merah di jarinya bersinar terang. Kemudian lima titik cahaya dihubungkan bersama membentuk segel bintang lima. Pria berjubah hitam itu berteriak, batasi. Wang Lin mencibir. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan soul laser, jadi dia mengambil langkah dan berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu alih-alih menarik cambuknya. Hampir pada saat Wang Lin berteleportasi, tangan pria berjubah hitam itu menyentuh soul laser. Saat pria berjubah hitam itu selesai berteriak, seberkas cahaya hitam muncul di ujung cambuk dan dengan cepat menyebar ke seluruh cambuk. Di saat yang sama, cahaya hitam menyebar ke seluruh lengan pria berjubah hitam itu, dan dia mengeluarkan rangan yang menyedihkan. Ada suara mendesis yang keluar dari lengannya, dan bahkan helayan gas putih pun keluar dari lengannya. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menarik tangannya dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa segel lima darah miliknya dianggap sebagai segel kualitas terbaik, dan segel itu digunakan terutama untuk menyegel harta karun musuh. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah menggunakannya melawan banyak kultivator dan tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya gagal. Saat dia melepaskannya, semua niat bertarung di tubuhnya menghilang. Saat dia hendak mundur, soul laser terbang dengan sudut yang aneh ke arahnya. Dengan suara mencambuk yang keras, soul laser memukul punggungnya saat dia mundur. Dengan satu serangan, wajahnya langsung menjadi pucat dan matanya menunjukkan cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Harta karun yang berspesialisasi dalam merusak jiwa asal. Pria berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam. Kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya membungkuk dan Wang Lin menyusulnya. Mata pria berjubah hitam itu berbinar dan dia mendengus dingin sambil mengeluarkan kepulan asap hitam. Setelah asap hitam muncul, dengan cepat mengelilingi Wang Lin. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak melewati gelombang energi spiritual iblis yang masuk dan menghilang tanpa jejak. Saat Wang Lin muncul, dia dikelilingi oleh awan hitam yang diludahkan pria berjubah hitam itu. Awan hitam ini adalah racun yang sangat kuat dan dia segera merasakan sakit yang menusuk ketika dia menyebarkan inderanya. Tanpa ragu-ragu, tangannya membentuk segel dan dia berkata, angin. Dengan satu kata, hembusan angin bertiup melalui awan hitam, menciptakan celah. Saat lubang itu muncul, lubang itu mulai menutup, tetapi tubuh Wang Lin berubah menjadi awan asap hijau dan melarikan diri. Setelah dia muncul kembali, dia semakin takut pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam ini jelas memiliki banyak mantra dan harta karun yang belum dia gunakan. Alasan dia pergi adalah karena dia terkejut dengan ketenaran Wang Lin. Dia mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Wang Lin bertarung dan kalah dari seorang kultifator ascendan tetapi masih memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan. Meskipun saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal, jika dia berada di sini berarti dia berasal dari planet Tianyun dan mengetahui bahwa semua murid yang maha melihat memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Masalah ini bukan rahasia, dan dengan kekuatan mentalnya, dia mungkin mempertimbangkannya berkali-kali. Dia mungkin menyadari bahwa membunuhku tidaklah mudah, jadi dia memutuskan untuk mundur. Saya tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Keduanya bergerak satu demi satu melalui gelombang energi spiritual iblis. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam gelombang energi spiritual iblis, semakin kuat pula roh iblisnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah mereka semua mempunyai tanduk di kepala. Ada perbedaan besar dalam kekuatan roh iblis ini. Itu tergantung jumlah tanduk di kepala mereka. Lokasi Wang Lin dan pria berjubah hitam tidak lagi berada di pusat energi spiritual iblis. Mereka berada di ujung tanduk sekarang. Di sini, roh iblis sangat lemah, dan itulah mengapa pria berjubah hitam mampu bertahan dan menyerap energi spiritual iblis. Saat mereka berdua menerobos gelombang energi spiritual iblis, banyak roh iblis muncul. Namun, mereka semua sangat lemah dan dihancurkan oleh mereka berdua hanya dengan lambayan tangan. Setiap kali roh iblis mati, untayan energi spiritual iblis diserap oleh orang yang membunuhnya. Saat pria berjubah hitam itu melarikan diri, dia mengerutkan keningnya dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba berputar ke samping seolah-olah tidak memiliki tulang, dan pada saat ini, seberkas cahaya hitam menggores tubuhnya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin saat tubuhnya kembali normal. Dia kemudian menyebarkan inderanya dan menemukan bahwa Wang Lin masih mengejarnya. Yang tidak tahu berterima kasih. Wang Lin ini menempel padaku seperti sum-sum tulang menempel pada tulang. Sangat merepotkan, terutama pedang berbentuk setengah bulan itu. Itu terlalu cepat. Jika bukan karena saya datang dengan persiapan, saya pasti akan menderita karenanya. Jika bukan karena dia memiliki harta karun yang melindunginya, aku akan membunuhnya tidak peduli dari sekte mana dia berasal dan menyerap kristal roh iblisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu muram saat dia mendengus dingin. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar seolah tidak berani mendekatinya. Sekarang ada asap hitam yang keluar dari tangannya dan mengelilingi kedua tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menekannya di dadanya. Saat tangannya menyentuh dadanya, helayan asap hitam itu dengan cepat masuk ke tubuhnya. Pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi menyakitkan dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakutkan dan seolah-olah dia sedang menahan banyak rasa sakit. Saat asap hitam terus memasuki tubuhnya, dia akhirnya tidak mampu menahannya dan mulai mengaum dengan liar ke langit. Suaranya mengguncang langit dan gelombang energi spiritual iblis ditekan kembali oleh suara gemuruh. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa tidak ada energi spiritual iblis dalam jarak seribu kaki darinya. Energi spiritual iblis yang bergerak seperti pasukan lebih dari 10 ribu kuda yang berlari kencang terpaksa mundur, menciptakan zona mati seluas seribu kaki ini. Saat ini, Wang Lin menyusul. Dia berhenti seribu kaki jauhnya dan dengan dingin menatap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu berdiri di tengah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil menatap Wang Lin dan perlahan berkata, kamu mendekati kematian. Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Helayan gas hitam mulai keluar dari tangan kirinya seperti tentakel. Iblis terlarang, hantu surgawi keempat, muncul. Dengan itu, ekspresi kesakitannya semakin parah, matanya menjadi semakin merah, dan pembulu darah di tubuhnya mulai menonjol. Tonjolan itu berpindah ke seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang tak ada habisnya keluar dari dadanya dan dari lengan kanannya ke lengan kirinya. Tentakel hitam itu mulai bergerak cepat hingga membentuk sosok hantu. Setelah sosok hantu ini muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh, namun tidak ada suara. Namun, aumannya menyebabkan energi spiritual iblis mundur beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara itu dengan telinganya, dia bisa mendengar suara gemuruh yang mencoba menghancurkan langit dengan jiwa aslinya. Pria berjubah hitam itu berteriak, lepaskan. Meski hanya satu kata, suaranya bergetar. Ini menunjukkan betapa banyak rasa sakit yang dia alami. Hanya dengan satu kata, sosok hantu itu menyebar dari lengan pria berjubah hitam itu. Mata sosok hantu itu mengeluarkan cahaya hantu saat menatap Wang Lin. Ia kemudian menyeringai sebelum menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan satu pikiran, pedang surgawi terbang di hadapannya. Dengan tebasan, pedang surgawi mengirimkan gelombang energi pedang. Namun, sosok hantu itu membuka mulutnya dan melahap energi pedang. Sedangkan untuk pedang setengah bulan, ia menyerang sosok hantu itu tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ketika ia mencoba menyerang pria berjubah hitam itu, tentakel hitamnya terjalin, membentuk lapisan pelindung tebal yang mencegah pedang setengah bulan itu terbang ke dalam. N. Episode 529 dihapus. Saat sosok hantu itu bergegas mendekat, wajah Wang Lin tenggelam, dan tanpa sepatah kata pun, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Setelah kilatan cahaya hitam, sebuah bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Setelah mengibarkan bendera, beberapa jiwa utama yang tersisa terbang keluar. Sosok hantu itu terkejut dan mata hantunya berbinar. Alih-alih bergegas menuju Wang Lin, ia mengubah targetnya menjadi jiwa utama transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju. Dia bergerak melewati sosok hantu itu, membuang jebakan binatang itu, dan jari telunjuknya menekan pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap, lalu tangan kirinya mengulurkan tangan ke arah sosok hantu itu dan dia berteriak, kembali. Sosok hantu itu mengeluarkan suara gemuruh dan tampak sangat pantang menyerah. Pria itu diam-diam mengutuk. Dia tidak dalam kondisi untuk terus mengendalikan sosok hantu itu, dan sosok Wang Lin mendekat seperti kilat. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke udara, dan pada saat ini, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di ujung jarinya. Jari Iblis. Mantra Pembunuh Kedua dari tiga. Dengan kekuatan satu jari, langit berubah warna dan gelombang energi spiritual iblis yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual iblis menyebar dengan gila-gilaan. Tanpa pria berjubah hitam yang mengendalikannya, sosok hantu itu dengan cepat menyerang jiwa utama yang dilepaskan Wang Lin. Di matanya, pecahan jiwa ini sangat bergizi, dan mungkin setelah melahapnya, energi hantunya sendiri akan meningkat pesat. Jari Iblis. Pria berjubah hitam itu bisa segera mengenali gerakan terkenal Wang Lin. Jurus ini digunakan untuk melawan murid keempat divisi ungu dan meninggalkan kesan yang kuat pada semua orang. Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Tangan kanannya tidak bisa lepas dari dadanya karena dia akan kehilangan kendali terhadap sosok hantu itu jika hal itu terjadi. Saat ini, di saat bahaya, dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan awan hitam lainnya. Gelombang Bau Amis keluar bersama awan hitam. Awan hitam beracun dengan cepat tersebar dalam upaya menghentikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat dua simbol abu-abu muncul di dahinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Segel kekuatan hidup muncul sekali lagi. Saat mereka menutupi tubuhnya, Wang Lin bergerak seperti kilat menembus awan racun. Ketika awan racun menyentuh tubuh Wang Lin, awan itu menghilang. Ria berjubah hitam itu terus mundur dan memuntahkan awan hitam tak berujung dalam upaya menghentikan Wang Lin. Rencananya adalah berteleportasi menuju sosok hantu yang dia lepaskan sebelumnya. Namun, siapa sangka racun ini hanya berdampak kecil pada Wang Lin. Tepat pada saat dia hendak berteleportasi, sosok Wang Lin menerobos lapisan awan racun. Apa yang terjadi dengan Wang Lin adalah jari kuat yang dipenuhi energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Jari iblis. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia segera mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel. Dia kemudian menekan segel ini ke jari Wang Lin untuk menghentikan pendekatan Wang Lin. Jari-jari mereka bersentuhan dalam sekejap. Namun, mereka tidak menyentuh secara langsung. Ada jarak tiga inci di antara jari-jari mereka. Ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang tiga inci itu. Energi spiritual iblis Wang Lin menyebar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan energi hitam yang berasal dari jari pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, bola hitam yang sangat gelap muncul di antara kedua jari mereka. Bola kecil ini murni terbuat dari energi spiritual iblis Wang Lin dan energi hitam berasal dari pria berjubah hitam. Ada suara gemuruh yang datang dari dalam bola dan kilat hitam bergerak di sepanjang bagian luar. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah membeku dan semua cahaya berkumpul pada Wang Lin berjubah hitam. Wang Lin melayang di udara dan pakaiannya bergerak tanpa angin. Rambutnya paling menarik perhatian, karena memberikan kesan elegan dan tergerai. Pria berjubah hitam justru sebaliknya. Wajahnya muram dan matanya berbinar-binar. Dia berdiri di tanah dengan tangan kiri terangkat ke udara. Pakaiannya berkibar ke belakang seolah terkena angin kencang, bahkan rambutnya pun tergerai ke belakang. Raungan menggelegar di dalam bola kecil di antara mereka menjadi semakin keras. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin melonjak gila-gilaan saat diubah menjadi energi spiritual iblis dan disuntikkan ke dalam bola kecil. Adapun pria berjubah hitam, dia diam-diam mengutuk. Dia harus menyuntikkan semua energi spiritual iblis yang dia peroleh sejauh ini ke dalam bola kecil, karena jika dia kehilangan kendali atas bola kecil tersebut, dia akan menerima serangan balik. Wajah pria berjubah hitam itu galak. Dia tidak membuka mulutnya dan malah mengirimkan pesan indera ilahi. Saya tidak percaya seorang kultifator transformasi jiwa tahap menengah seperti Anda memiliki lebih banyak energi spiritual selestial daripada saya, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Karena kamu ingin bertarung denganku, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mata Wang Lin seterang obor saat dia menjawab. Ada hantu yang menyerap energi spiritual surgawi Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan menatap Wang Lin. Dia kemudian mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dari dadanya. Pada saat dia melakukannya, hantu yang mencoba melahap jiwa utama tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan menatap pria berjubah hitam itu. Tangan pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, tapi kemudian dia segera mengangkatnya lagi. Saat dia mengangkat tangannya, ada benang hitam lengket yang menghubungkan jari-jarinya ke dadanya. Saat dia mengangkat tangannya, hantu itu mengeluarkan rawungan marah yang penuh dengan kebencian. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tetapi saat ia akan menghilang sepenuhnya, mata hantunya bersinar. Ia melihat situasi pria berjubah hitam saat ini dan kemudian pada Wang Lin. Tampaknya ia telah membuat keputusan tertentu, dan sebelum menghilang, gelombang cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah, dan pada saat ini, cahaya hitam bersinar sangat terang. Di bawah cahaya hitam ini, hantu itu berhenti menghilang. Tepat ketika cahaya mulai bersinar, hantu itu segera berbalik, keluar melalui gelombang energi spiritual iblis, dan menghilang ke cakrawala. Adapun jiwa utama, mereka mengejar hantu dalam sekejap. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat, begitu cepat bahkan pria berjubah hitam itu pun terkejut, namun dia langsung mengeluarkan rawungan marah. Dia menatap Wang Lin dengan matanya yang lebih merah dari sebelumnya dan berteriak, ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana hantu surgawi itu bisa lolos? Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, melayanimu dengan benar. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, bajingan kecil, kamu sudah mati. Sekarang hantu itu tidak lagi menyerapnya, dia menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu yang telah dia kembangkan dengan metode kultivasi sektenya dan memasukkannya ke dalam bola kecil. Wang Lin, terimalah kematianmu. Dengan itu, dia memasukkan 90% energi spiritual surgawinya ke dalam bola kecil. Pada saat ini, suara gemuruh dari bola kecil bergema di seluruh langit. Seolah-olah bola kecil di antara jari-jari mereka bukan lagi benda biasa melainkan petir pembalasan ilahi yang legendaris. Saat energi spiritual surgawi hantu pria berjubah hitam itu memasuki bola kecil, menjadi jelas bahwa energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak cukup, menyebabkan bola kecil itu perlahan menekan ke arah Wang Lin. Pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi ganas seolah-olah dia sudah bisa melihat Wang Lin terkena bola kecil. Seluruh tubuh Wang Lin akan roboh dan darah serta dagingnya akan berserakan di mana-mana. Bahkan jiwa asalnya akan tersebar seluruhnya, jadi tidak ada kemungkinan dia kembali ke siklus reinkarnasi. Bunuh semua kekuatan hidup, hancurkan segala peluang memasuki siklus reinkarnasi, dan hapus semua jejak keberadaannya. Namun pada saat ini, pria berjubah hitam itu terkejut karena ketika dia melihat ke arah Wang Lin, yang dia lihat bukanlah rasa takut atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah ekspresi misterius, senyuman yang bukan senyuman, ekspresi mengejek. Ekspresi ini menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin bahkan tidak melihat bola kecil itu saat dia berkata, kereta perang pembunuh dewa, lepaskan. Dengan itu, dalam sekejap, raungan yang menembus langit dan dipenuhi dengan sifat pantang menyerah datang dari tempat Wang Lin melemparkan perangkap binatang itu tadi. Itu seperti binatang purba yang berani bertarung melawan surga, berani melahap makhluk surgawi, dan tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah drastis. Yang terjadi setelah suara gemuruh itu adalah tubuh raksasa makhluk roh itu. Hampir seketika itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Wang Lin berteriak, bunuh orangnya. Makhluk roh itu mengaum. Matanya sangat dingin saat menatap Wang Lin. Wang Lin sudah bersiap menghadapi binatang buas ini untuk tidak mendengarkannya. Dia mendengus dingin dan mengucapkan satu kata. kata ini sangat rumit, dan orang lain tidak akan tahu apa artinya. Namun, kata ini adalah sesuatu yang Wang Lin pelajari dari warisan kereta perang yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi yang menciptakannya, mantra sembilan kata. Mantra sembilan kata ini khusus digunakan untuk mengendalikan binatang ini. Dengan setiap segel dilepaskan, satu lagi mantra ini dapat digunakan. Bagaimana mungkin seorang surgawi membiarkan harta yang dia sempurnakan memberontak melawannya? Dia sudah merencanakannya sebelumnya. Dengan satu kata, tubuh binatang yang pantang menyerah itu bergetar. Tatapannya berkedip-kedip dan bergerak ke arah pria berjubah hitam itu seolah-olah dia telah mengalihkan seluruh amarahnya ke arahnya. Semua ini, dari saat makhluk roh muncul hingga mulai menyerang, terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Saat makhluk roh itu meraung, ia bergerak secepat kilat ke arah pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu di dalam tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk menghindar. Jika dia mencoba menghindar, dia akan segera menderita akibat serangan bola kecil yang dipenuhi aura penghancur. Tapi sekarang, dengan binatang buas itu menghampirinya, jika dia tidak menghindar, dia akan mati. Dia dengan cepat menyentahkan kepalanya ke belakang, dengan kejam menatap Wang Lin, mengangkat tangan kirinya, dan menamparkan keningnya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan mulai terbang kekejauhan seperti orang gila. Pada saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya, tubuhnya terjatuh seperti boneka tak bernyawa. Bola kecil yang menekan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan kemudian dengan cepat menyerbu ke arah tubuh pria berjubah hitam itu. N. Episode 530 Mantra Pencarian Jiwa Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh Terdengar suara yang menggelegar dan bergemuruh. Bola kecil itu mendekat ke tubuh pria berjubah hitam itu, menyebabkan pakaiannya langsung menghilang. Kulitnya cepat mengelupas, lalu daging dan darahnya berubah menjadi debu sebelum akhirnya tulangnya lenyap juga. Sekarang selain jiwa asalnya, segala sesuatu tentang dirinya telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Makhluk roh itu meleset dan mengeluarkan raungan marah. Ia ingin mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu, namun tidak bisa karena tali kereta perangnya, sehingga ia mulai mengaum dengan marah. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kereta perang. Dia dengan cepat mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu. Makhluk roh itu sangat senang karena dengan cepat melewati Wang Lin untuk mengejar jiwa asal. Seseorang dan seekor binatang bekerja sama dengan sangat baik untuk pertama kalinya. Dengan Wang Lin menggerakkan kereta perang, itu meningkatkan jangkauan pergerakan Makhluk roh itu secara signifikan. Setelah mengejar sebentar, Makhluk roh itu sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memutar kepalanya yang besar untuk melihat Wang Lin, dan setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia menyerangnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi kedua pupilnya tiba-tiba menyusut. Kecepatan Makhluk roh itu sangat cepat. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Wang Lin memutuskan bahwa jika binatang itu mengambil satu langkah lagi, dia akan menghukumnya tanpa ragu-ragu. Makhluk roh itu tiba-tiba berhenti saat mendekat dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan rasa dingin di matanya menghilang. Dia mengangguk pada Makhluk roh, lalu Makhluk roh itu menatap Wang Lin dan tiba-tiba melompat ke arahnya. Itu tidak menyerang Wang Lin tetapi melilitnya dan melemparkannya. Kemudian bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin sebelum membawanya pergi dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin menekan kegembiraan di hatinya karena ini adalah pertama kalinya Makhluk roh itu rela menggendongnya. Dewa surgawi yang menciptakan kereta perang mencatat di batu giyok bahwa harta karun ini berbeda dari yang lain. Meskipun mantra-nya sangat kuat, jika seseorang tidak diakui oleh Makhluk roh, hanya sebagian dari kekuatan aslinya yang dapat digunakan. Hanya setelah membuat binatang itu benar-benar mengakuinya, kekuatan penuh kereta perang dapat digunakan. Binatang itu belum mengakuiku. Ia hanya ingin melahap jiwa asal itu. Ia menganggapku terlalu lambat, jadi ia memutuskan untuk menggendongku, tapi ini masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecepatan Makhluk roh itu sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan binatang ini tidak lebih lambat dibandingkan saat Wang Lin menggunakan kompas bintang naga perak di luar angkasa. Makhluk roh menciptakan banyak bayangan setelah menghilang kekejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ria berjubah hitam itu dengan cepat terbang menjauh. Ada kristal kecil yang terletak di dantiannya, dan ada energi iblis yang perlahan dilepaskan darinya. Kebenciannya terhadap Wang Lin meningkat ke tingkat yang sangat besar saat dia melarikan diri. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan tubuh untuk dimiliki dan kembali ke kekuatan penuh, dia akan menemukan cara untuk membunuh Wang Lin dengan kejam. Saat dia melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat mahluk roh yang sepertinya telah mengunci dirinya dengan cepat mengejarnya. Jiwa asal pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi ketakutan, dan dia baru saja akan mengubah arah ketika mahluk roh itu mengeluarkan raungan yang sepertinya bergerak langsung melalui ruang angkasa. Jiwa asal pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Mau tak mau ia berhenti sejenak, yang membuat mahluk roh itu mendekat. Mata mahluk roh itu dipenuhi dengan keserakahan. Ia tahu bahwa jika ia melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat. Jika ia bisa menjadi cukup kuat, ia akan mampu membebaskan diri dari penjara terkutuk ini dan menjalani kehidupan tanpa beban saat ia berkeliaran di alam semesta yang luas. Dengan pemikiran ini, mahluk roh bekerja ekstra keras. Ia membuka mulutnya dan gelombang bau amis datang dari dalamnya. Ini adalah nafas jiwa. Itu menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu langsung menegang. Jika itu adalah jiwa yang baru lahir, ia akan kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Namun, jiwa pria berjubah hitam itu bukanlah jiwa yang baru lahir melainkan jiwa asal. Itu juga merupakan jiwa asal yang kuat dari seseorang yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa dan siap untuk melangkah ke tahap ascendan. Akibatnya, meski nafas ini efektif, namun tidak bisa membekukannya sepenuhnya. Dia bergerak pada sudut yang mustahil dan berhasil melarikan diri dari rahang makhluk roh. Dia akan merusak jiwa asalnya secara permanen dengan menggunakan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Tapi pada saat ini, Wang Lin pindah. Namun, yang dia gerakkan bukanlah tubuhnya melainkan sol laser. Cambuk itu bergerak seperti bayangan dan dengan cepat melingkari jiwa asal pria berjubah hitam itu. Wang Lin menarik jiwa asal kembali ke tangannya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Makhluk roh itu tiba-tiba marah dan menoleh untuk melahap Wang Lin. melihat makanan lezatnya dicuri membuatnya hampir sama marahnya dengan saat ditangkap, disegel, dan dimurnikan oleh makhluk surgawi itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata. Dengan satu kata ini, mata makhluk roh itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengeluarkan raungan marah. Itu memberi Wang Lin pandangan tanpa ampun sebelum tubuh besarnya kembali ke kereta perang. Saat tubuhnya kembali ke kereta perang, Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kembali ke perangkap binatang dan terbang kembali ke arahnya. Kekuatan isap yang kuat tiba-tiba datang dari perangkap binatang itu. Wang Lin tersenyum pahit. Setiap kali binatang itu mengamuk, itu adalah sakit kepala yang harus diatasi. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan sepotong batu giyok surgawi di tangannya untuk melawan kekuatan isap. Kali ini, jumlah energi spiritual surgawi yang diserapnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa marahnya binatang itu. Meskipun menyerap energi spiritual surgawi adalah efek samping dari perangkap binatang itu, setelah menyatu dengannya begitu lama, binatang roh itu kurang lebih telah mendapatkan kendali. Namun, kendalinya terbatas, jadi paling-paling itu hanya akan membuat jebakan itu menyedot lebih banyak energi spiritual selestial daripada biasanya. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan hisapan dari perangkap binatang itu perlahan menghilang. Sepertinya mahluk roh itu tidak bisa menghisapnya lebih banyak dan hanya bisa menyerah dengan enggan. Setelah menyingkirkan perangkap binatang itu, Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Dia menutup matanya untuk kembali berkultivasi dan tidak membukanya sampai dia memulihkan semua energi spiritual surgawinya. Binatang roh ini, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Langit kini cerah dan gelombang energi spiritual iblis yang berlangsung sepanjang malam perlahan menghilang. Wang Lin berdiri, lalu tangan kanannya menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa yang memegang asal-usul pria berjubah hitam itu. Dia mengibarkan benderanya, menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu muncul, dan tangannya bergerak seperti kilat, menangkap jiwa asal di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin membentuk benang yang memasuki jiwa asal untuk membentuk batasan. Jika orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri, threat akan membuat buffer. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyegel jiwa asal pria berjubah hitam itu karena perbedaan tingkat kultivasi, hal ini memungkinkan dia untuk mendeteksi upaya penghancuran diri sebelumnya dan menyegel jiwa asal di dalam bendera jiwa. Saya tidak akan menerima ini. Jika bukan karena harta magis binatang roh dan pecahan jiwa yang memikat hantu surgawi, kamu tidak akan menjadi tandinganku sama sekali. Kamu pasti sudah mati. Setelah jiwa asal pria berjubah hitam itu dilepaskan, ia segera meraung marah dan matanya sangat kejam. Dia tahu bahwa dia telah ditangkap dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia juga memperhatikan batasan pada jiwa aslinya, jadi dia tahu tidak ada gunanya menghancurkan diri sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk melampiaskannya sesuka hatinya. Wang Lin tidak membuang waktu bersamanya dan langsung bertanya, apa itu kristal iblis? Jiwa asal pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, orang yang tidak tahu malu. Pertama kamu memaksaku untuk bersaing denganmu dalam mantra, lalu kamu memanfaatkan momen ketika aku tidak berdaya dan diam-diam menyerangku. Apakah ini cara sekte nasib surgawi bertindak? Wang Lin mengerutkan kening dan dia meremas tangan kanannya. Jiwa asal mengeluarkan serangkaian jeritan menyedihkan dan melemah, tapi tatapan pria berjubah hitam itu masih ganas. Jiwa asal mencibir dan memandang Wang Lin. Saya, Lou Yun, adalah murid dari sekte hantu surgawi. Saya mengembangkan jalur hantu surgawi dan secara alami memiliki roh hantu saya sendiri. Jika kamu membunuhku, maka tuanku, hantu Daois, akan mengetahuinya, dan dia akan membalaskan dendamku. Dia adalah seseorang yang bahkan dianggap oleh Olsir sebagai rekannya. Wang Lin, sudahkah kamu memikirkan hal ini dengan cermat? Wang Lin dengan dingin menatap orang itu. Dia kehilangan kesabarannya, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan memukul jiwa aslinya. Jiwa asal yang telah kehilangan tubuhnya hampir roboh dan melemah akibat pukulan ini. Wang Ku tidak akan memaafkanmu. Kekejaman di mata Lou Yun mencapai batasnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kirinya menekan dahi orang ini dan dia dengan lembut berkata, pencarian jiwa. Ada banyak batasan dalam pencarian jiwa, tetapi dengan tingkat kultifasi Wang Lin saat ini dan penggunaan energi spiritual surgawi, itu tidak terlalu sulit. Juga, dengan betapa lemahnya jiwa asal sekarang, tidak ada halangan apapun. Semburan jeritan menyedihkan keluar dari mulut Lou Yun. Mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat kejam dan berbahaya. Ketika mantra ini digunakan pada seseorang yang memiliki tubuh, rasa sakitnya berkurang, tetapi ketika digunakan langsung pada jiwa asal, rasa sakitnya berkali-kali lipat lebih besar. Jeritan menyakitkan Lou Yun perlahan melemah. Setelah satu dupa, teriakannya padam dan jiwa asalnya hampir transparan. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan langsung meraih dantian Lou Yun. Saat dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia menyegel jiwa asal Lou Yun ke dalam bendera jiwa. Dia memiliki kegunaan untuk jiwa asal ini. Dia berencana untuk menyempurnakan jiwa asal Lou Yun menjadi salah satu jiwa utama dari bendera jiwa. Setelah memasukkan jiwa ke dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat kekejauhan. Dia menuju ke arah di mana jiwa utama mengejar hantu surgawi. Jadi negeri roh iblis ini memiliki rahasia tersembunyi di dalamnya. Tidak heran Ouyang Hua mengatakan bahwa ada pertumpahan darah setiap kali orang luar datang. Sekte hantu surgawi. Meskipun Lou Yun ini berlebihan, masih ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun, masalah ini harus diselesaikan 500 tahun dari sekarang, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Metode sekte hantu surgawi ini menarik, dan ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Lou Yun yang bisa saya coba. N N terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!